Halo pecinta kuliner di seluruh dunia kali ini saya hadir dengan kelopon versi modern perpaduan antara ubi ungu keju dan coklat pertama kita siapkan dulu bahannya yaitu ubi ungu yang sudah dikukus kemudian dihaluskan haluskan ubi pada saat keadaan masih panas biar mudah untuk menghaluskannya kemudian 100 gram tepung ketan putih masukkan ke dalam wadah tambahkan 2 sendok makan gula bubuk lalu masukkan ubi yang sudah dihaluskan tadi ke dalam campuran tepung ketan dan gula bubuk oke campurkan semua ubinya disini saya pakai ubi ungu karena warnanya terlihat sangat bagus tanpa pewarna buatan perwarnanya alami dari ubi kemudian kita haluskan ubi beserta tepungnya kita campurkan ya kita campurkan sampai rata kemudian masukkan 2 saset susu kental manis atau menurut selera teman-teman ya karena sebanyak 2 saset juga nantinya tidak akan terlalu manis terasanya oke setelah itu kita aduk rata kembali sampai adonan bisa dipulung aduk dengan tangan nah kalau misalkan adonannya terlalu lembek bisa ditambahkan tepungnya tapi kalau adonannya tidak bisa dipulung maka tambahkan aja susu kental manisnya setelah itu kita ambil sedikit adonan kita bulatkan kemudian kita pipihkan oke setelah pas ukurannya kita pipihkan adonannya lalu masukkan untuk isinya disini isinya saya menggunakan coklat putih coklat putih batangan saya masukkan kemudian kita tutup lagi dan bentuk lagi bulat seperti itu kurang lebih ya teman-teman adonannya dibulatkan lagi oke setelah terlihat lapi setelah terlihat rapi simpan ke dalam wadah hasil jadinya nanti banyaknya tergantung ukuran teman-teman membuat bulatan bola-bola ubi ini ya kemudian kita didihkan air setelah airnya mendidih masukkan ubi yang sudah kita bulat-bulat tadi ke dalam air yang sudah mendidih kemudian tunggu sampai matang ciri-cirinya kelepon ini sudah matang yaitu nanti keleponnya akan mengapung di atas air ya pada saat dimasukkan keleponnya itu di bawah tapi kalau sudah matang nah seperti ini keleponnya akan naik mengapung ke atas air kalau sudah mengapung seperti ini keleponnya sudah boleh diangkat oke kita angkat semua keleponnya kita sisihkan dulu airnya biar turun nah seperti ini kurang lebih ya teman-teman oke setelah semua kelepon terangkat sisihkan airnya biar turun dulu kemudian siapkan keju di wadah dan tata keleponnya di atas wadah kemudian taburi dengan keju kita buri keju sampai semuanya rata nah seperti ini teman-teman rasanya enak sekali teman-teman boleh coba di rumah ini keleponnya tidak memakai kelapa tapi pakai keju dan dalamnya bukan pakai gula tetapi pakai coklat putih oke selamat mencoba terima kasih selamat mencoba